Selamat pagi murid-murid Miss, kembali lagi dalam pembelajaran sains hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis awan. Sebelum memasuki ke jenis-jenis awan, Miss akan kasih tahu terlebih dahulu apa sih itu pengertian awan. Pengertian awan adalah kumpulan uap air yang mengapung di atmosfer bumi. Murid-murid Miss, Miss kasih tahu ya, uap air itu sendiri berasal dari pemanasan matahari terhadap air di bumi. Seperti air di kolam, di danau, laut, dan di sungai. Jadi pembentukan awan terjadi pada proses daur air. Pengertian awan adalah kumpulan uap air yang mengapung di atmosfer bumi. Selanjutnya, kita akan memasuki ke jenis-jenis awan. Yang kita pelajari di sini ada tiga jenis awan, yaitu awan kumulus, awan stratus, dan awan sirus. Yang pertama yang akan misbahas adalah jenis awan kumulus. Awan kumulus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ciri-cirinya adalah berbentuk menyerupai kapas, pipi bagian bawah, dan cembung bagian atas. Petanda bahwasannya cuaca hari ini akan panas atau cerah. Nah murid-murid Miss, jika murid-murid Miss melihat awan kumulus, ingat bahwasannya cuaca hari ini akan panas ataupun cerah. Jenis awan yang kedua yang akan misbahas adalah awan stratus. Awan stratus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berbentuk seperti kapas, tipis yang berlapis-lapis, menutupi seluruh permukaan langit. Berwarna kelabu, posisinya paling dekat dengan bumi. Petanda bahwasannya hari ini akan gerimis. Nah murid-murid Miss, jika murid-murid Miss melihat awan stratus, berarti hari ini akan hujan gerimis. Nah selanjutnya yang ketiga ataupun yang terakhir jenis awan yang akan kita pelajari adalah jenis awan sirus. Awan sirus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berwarna putih dan berbentuk seperti serabut kapas. Posisinya paling jauh dari permukaan bumi. Petanda bahwasannya cuaca hari ini akan cerah. Jika murid-murid Miss melihat awan sirus, ingat bahwasannya cuaca hari ini cerah. Murid-murid Miss, setelah kita mempelajari tiga jenis awan tersebut, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai BMKG. Apa sih itu BMKG? BMKG adalah singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG adalah lembaga yang memberikan informasi perkiraan cuaca di Indonesia. Berikutnya kita akan membahas tentang pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Yang pertama adalah cuaca cerah, yang kedua adalah cuaca hujan. Pertama yang akan kita bahas adalah cuaca cerah. Jika cuaca cerah, udara pasti akan terasa panas. Setelah udara terasa panas, tubuh mudah merasakan gerak dan mengeluarkan keringat. Juga kita akan mudah merasakan haus. Sedangkan jika cuaca hujan, udara pastinya akan terasa dingin. Karena udara dingin, tubuh mudah terserang penyakit. Dan pastinya kalau cuaca hujan akan sangat mengganggu kegiatan manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang terjadi jika cuaca cerah. Satu, suhu udara sangat panas. Karena suhu udara yang sangat panas, kita harus menggunakan kaus yang berbahan tipis dan berwarna cerah. Agar mudah menyerap keringat dan mengurangi rasa panas yang kita rasakan. Dua, mudah merasakan haus. Nah, murim-murimis karena di saat cuaca cerah, tubuh lebih banyak mengeluarkan sairan. Jadi kita harus banyak minum air. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang akan terjadi jika cuaca hujan. Yang pertama, mudah terserang penyakit. Nah, murim-murimis supaya terhindar dari terserang penyakit pada cuaca hujan. Murim-murimis harus menggunakan baju yang berbahan tebal ataupun payung dan jas hujan saat keluar rumah. Yang kedua, mengganggu kegiatan manusia. Jika cuaca hujan yang disertai angin kencang ataupun badai sangat mengganggu kegiatan manusia. Salah satunya saja di bidang penerbangan. Selanjutnya, murim-murimis kita akan membahas tentang apa akibatnya jika cuaca cerah ataupun cuaca hujan yang berlangsung terlalu lama. Yang pertama yang akan kita bahas adalah apa akibatnya jika cuaca hujan yang terlalu lama. Coba murid-murid ingat jika cuaca hujan yang terlalu lama bisa mengakibatkan apa? Ya benar sekali, jika cuaca hujan yang terlalu lama bisa mengakibatkan banjir. Sedangkan jika cuaca cerah yang terlalu lama bisa mengakibatkan tanah tandus ataupun kekeringan. Sampai disini dulu pembelajaran saya hari ini ya murid-murid mis. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton!